Ya pemirsa sudah sepekan lebih minyak goreng curah di pasar Martapura Kabupaten Banjar alami kekosongan. Tidak diketahui pasti penyebab kekosongan ini, namun para pedagang berharap stok minyak curah dapat kembali tersedia. Minyak curah di pasar Ataibah Martapura Kabupaten Banjar mengalami kekosongan selama sepekan terakhir. Terlihat drem-drem yang biasa menampung minyak curah di toko pedagang terlihat dalam kondisi kosong. Khairil, salah satu pedagang minyak curah mengatakan ia tidak mengetahui pasti penyebab kekosongannya minyak curah ini. 15-15 ribu. Berapa naiknya? 100 ribu. Kosongan ini karena apa saja kegara apa saja? Tidak tahu juga. Sudah datang dari distributor lah? Iya. Dengan kosongnya minyak curah, para pelanggan sementara ini beralih ke minyak goreng kemasan, meski harganya lebih mahal dari minyak curah. Dari Kabupaten Banjar, Syairi Ainews melaporkan. Dari Kabupaten Banjar, Syairi Ainews melaporkan. Terima kasih.